Proses penyelidikan masih terus dilakukan Polres Metro Tangerang Kota untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kaburnya terpidana mati asa Cina Chai Changpan yang kabur dari lapas kelas 1A Tangerang. Pada 14 September 2020 lalu, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Sugeng Haryanto yang ditemui saat mengamankan aksi buruh di bilangan Cikoko telah melakukan pemeriksaan internal kepada sejumlah pegawai lapas. Dua pegawai lapas terindikasi ikut terlibat atas kaburnya Chai Changpan karena membantu membelikan alat untuk menggali tanah dan keduanya dapat ditetapkan sebagai tersangka untuk memastikannya polisi akan melakukan gelar perkara dan meningkatkan proses hukum ke tahap pendidikan. Terus pemeriksaan cara internal kepada pegawai lapas supaya kita sudah lakukan. Nanti kalau ada perkembangan bisa lanjut lagi. Tidak ada indikasi kita mau tetapkan jadi tersangka karena memang ada keterlibatan yang bisa. Hari ini kita lakukan gelar. Tadi sudah saya perisakan ke KCW untuk melakukan gelar perkara. Kalau saya gelar perkara besok kita anggap. Hingga kini keberadaan terpidana mati. Chai Changpan masih terus diburu polisi di wilayah Hutan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. setelah sebelumnya terdeteksi menemui sang istri. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tangerang memberitakan.